Intro Ya, jadi piutang dagang ya Senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian Disini saya Thomas Krishna Akan men-sharingkan salah satu topik Akutansi yaitu tentang piutang dagang Ya, jadi definisi piutang dagang adalah Hak yang dipunyai oleh perusahaan Ya, anggap aja perusahaan kita Terhadap perusahaan orang lain Dan orang lain, perusahaan orang lain tersebut Punya kewajiban untuk melunasi sejumlah rupiah Terhadap perusahaan kita Karena kita telah menyerahkan barang atau jasa kepada mereka Ya, jadi istilahnya itu kita udah nyerahin barang atau jasa Tapi mereka belum bayar Ya, jadi Dan piutang dagang ini beda dengan wesel tagih Ya, jadi piutang dagang ini Sifatnya adalah jangka pendek Jadi, harus diselesaikan dalam tempo Ya, normalnya jangka pendek Jadi tidak sampai tahunan Jadi, dibawah 12 bulan Dan bahkan mungkin piutang dagang cuma 1 bulan aja Nah, itu adalah piutang dagang Jadi, yang jelas dia jangka pendek Jadi dibawah 1 tahun Ya, gitu Dan piutang dagang ini diberikan Karena perusahaan punya alasan penjualan Jadi, kalau ada masalah penjualan Maka Apa? Maka diberikan piutang dagang Ya Nah, kenapa ada masalah penjualan? Karena Situasi persaingan saat ini Dimana Semakin banyak perusahaan yang berani memberikan Hutang Ya, jadi Memberikan Pembayaran mundur di belakang Ya, jadi Ya, nah Apabila kita tidak mengikuti hal itu Maka penjualan kita tidak akan bisa tinggi Ya Nah, namun Hal ini juga disertai dengan resiko Ya, jadi resiko Kesulitan untuk kenagian Pihutangnya Kesulitan untuk kenagian duitnya Ya, seperti itu ya Jadi Teman-teman ya perlu menimbang Mana yang paling cocok ya Nah, jadi Memberikan piutang Tapi tidak terlalu agresif Tapi juga Mungkin susah untuk Untuk menghindari Tidak memberikan hutang sama sekali Ya, karena Dengan persaingan Tetangga kiri kanan Yang memberikan piutang Atau hutang Maka Kita menjadi kesulitan Untuk Meningkatkan penjualan Apabila kita tidak mengikuti Situasi persaingan saat ini Jadi Ya, di kira-kira sendiri Mana titik yang Dimana Resiko yang dapat Ditoleransi Ya, gitu Nah, karena adanya resiko tersebut Maka ada satu Teknik yang dinamakan Penilaian piutang Tak tertageh Ya, jadi Bagaimana menaksir Satu piutang yang tidak tertageh Ya, atau menilai Atau memperkirakan Adanya piutang yang tidak tertageh Nah, ini Ada pada Accounting Ya, ada pada accounting Jadi Accounting juga Mengerti akan situasi Seperti begini Ya Nah, kemudian yang akan saya seringkan adalah Bagaimana caranya Ya Nah, ya Jadi Untuk Apa Untuk Ini Dalam hal ini Ada dua metode Ya Yang pertama adalah Metode cadangan Atau penyisian Ya, jadi Istilah cadangan Atau penyisian ini Adalah sama ya Ya, cadangan Atau penyisian Piutang tidak tertageh Atau piutang ragu-ragu Ya Nah, itu Itu teknik yang pertama Ya, nah Teknik yang kedua adalah Penghapusan langsung Piutang Ya Jadi yang pertama adalah Metode cadangan Atau penyisian Dan yang kedua adalah Metode penghapusan langsung Ya Nah Nah Bedanya di mana Kalau metode penghapusan langsung ini Sifatnya sederhana Atau simple Ya Jadi begitu Dinyatakan Susah untuk ditageh Maka langsung aja Dibikin jurnal Penghapusan langsung Nah, tetapi Kelemahannya adalah Kurang informatif Ya, jadi kurang Memberikan Angka atau nilai Yang sebenarnya Ya Nah, sedangkan yang nomor satu Metode cadangan Ini Memang lebih ribet Ya Lebih ribet Tetapi lebih memberikan Informasi yang Akurat Ya Nah Untuk sharingnya Akan lebih banyak Masuk pada metode cadangan Atau penyisian Ya, sedangkan metode Penghapusan langsung itu Jauh lebih simple Ya Jadi metode penghapusan langsung Ini dapat diterapkan Jika untuk situasi yang Jarang Tidak tertageh Atau jumlah yang Tak tertagehnya itu Tidak begitu signifikan Dan Jarang gitu Ya, itu bisa dipakai Ya Oke ya Saya mulai Dengan Metode yang Pertama Yaitu metode cadangan Atau metode penyisian Ya Nah Jadi secara teori Kalau kita menggunakan Metode cadangan Atau penyisian Maka Kita perlu menaksir Ya Berapa rupiah Jumlah Yutang ragu-ragunya Berapa Ya Jadi perlu ada Taksiran dulu Ya Nah Kemudian Yang kedua Ada Jurnal Ya Yang kedua ada jurnal Juga yang ketiga Di sini ada jurnal Ya Nah Jadi Kita masuk pada bagian Yang pertama Yaitu bagaimana Menaksir dulu Ya Menaksir Jumlah yang Tidak tertageh Atau jumlah Piutang ragu-ragunya Ya Gitu Nah Untuk Memperkirakan Menaksir Jumlah Piutang Ragu-ragunya Itu Manajemen Dapat menenggunakan Salah satu Dari dua Pendekatan Berikut Nah Yang pertama adalah Pendekatan Berdasarkan Laporan Lapa rugi Ya Yang kedua adalah Pendekatan dengan Menggunakan Dasar penggunaan Laporan Raca Nah Untuk Dasar Pengenaan Pendekatan Dengan penggunaan Laporan Lapa rugi Maka Dihitung dari Persentase Penjualan Kredit Ya Sekali lagi Persentase Atas Penjualan Kredit Ya Gitu Nah Sedangkan Untuk yang Pendekatan Raca Maka Dihitung Berdasarkan Daftar Umur Piutang Atau Analisis Umur Piutang Ya Nah Nanti secara Teknis Akan Disajikan Pada slide Berikutnya Nah Pilihan Mana yang Dipilih Ini tergantung Dari Management Ya Jadi Management Yang Menenukan Mana yang Paling Relevant Mana yang Paling cocok Untuk Situasi Saya Mana yang Paling Mewakili Kondisi Yang saya Alami Apakah Menggunakan Pendekatan Penjualan Kredit Pendekatan Labah Rugi Atau Pendekatan Analisis Umur Piutang Ya Nah Berikut Akan Saya Seringkan Masing Masing Dari Pendekatan Berikut Ini Ya Nah Ya Yang pertama Adalah Pendekatan Atau Persentase Dari Penjualan Kredit Ya Nah Jadi Misalnya Contohnya Pada PT Muria PT Muria Ini Melakukan Suatu Penjualan Kredit Dan Memperkirakan 1% Dari Penjualan Kredit Itu Tidak Akan Tertageh Atau Susah Untuk Ditageh Ya Nah Angka 1% Ini Dari Mana Dari Pengalaman Ya Jadi Tidak Tidak Ada Ketentuannya Baku Yang Standar Ya Tapi Dari Pengalaman Ya Bahwasannya 1% Dari Penjualan Kredit Ya Ingat Ya Bukan Penjualan Tunai Tapi Penjualan Kredit Nah Itu Susah Untuk Ditageh Ya Maka Si PT Muria Akan Mengalokasikan 1% Dari Penjualan Kreditnya Sebagai Cadangan Kerugian Tidak Tertageh Ya Cadangan Pihutang Tertageh Memang Ada Beberapa Istilah Tapi Kurang Lebihnya Hampir Sama Seperti Itu Ya Nah Sehingga 1% Dikalikan Dikalikan Jumlah Penjualan Kreditnya Untuk Periode Ini Atau Diperkirakan Berapa Ya Jadi Atau Dalam hal ini Contohnya Dalam periode Kredit Tahun 2002 Yaitu 8 juta Maka 1% Adalah 80 ribu Ya Sehingga Untuk Periode Berikutnya Akan Dicadangkan Kerugian Pihutang Ya Jadi Cadangkan Kerugian Pihutang Pada Sisi Kredit Sebesar 80 ribu Nah Kemudian Debitnya Apa Debitnya Adalah Biaya Kerugian Pihutang Ya Jadi Saya ulangi Ya Jadi Yang Kredit Adalah Cadangan Kerugian Atau Ada Yang Menamakan Penyisian Kerugian Pihutang Atau Penyisian Pihutang Ragu-Ragu Cadangan Pihutang Ragu-Ragu Nah Itu Teman-teman Tidak Usah Bingung Istilah Tapi Maksudnya Seperti Begitu Ya Jadi Ada Akun Baru Yang Diciptakan Yaitu Cadangan Kerugian Pihutang Nah Apabila Ini Sudah Berlangsung Selama Beberapa Periode Maka Nilai Tersebut Akan Terakumulasi Ya Gitu Nah Jadi Cadangan Kerugian Pihutangnya Di Kredit Sedangkan Debitnya Adalah Biaya Kerugian Pihutang Ya Jadi Ada Dua Akun Yang Apabila Belum Ada Maka Harus Diciptakan Ya Apabila Sudah Ada Tinggal Meneruskan Berapa Jumlahnya Ya Seperti Itu Nah Ini Adalah Pendekatan Yang Pertama Yaitu Persentase Dari Penjualan Kredit Jadi Jadi Untuk Menaksir Berapa Jumlah Rupiah Yang Harus Kita Kita Alokasikan Sebagai Cadangan Kerugian Pihutang Ya Nah Ya Tentu saja Apabila Nilai Di sini Bulan Depan Atau Periode Depan Itu Tidak Relevan Lagi Karena Situasi Yang Cepat Berubah Misalnya Pada Saat Ini Pandemi Dan Sebagainya Nah Maka Angka Ini Harus Dikoreksi Jadi Apabila Risiko Atau Persentase Kerugian Pihutangnya Kerugian Pihutangnya Itu Apa Susah Untuk Ditage Atau Semakin Besar Maka Perlu Disesuaikan Lagi Jumlahnya Tapi Apabila Kurang Lebih Sama Biarin Aja Sesuai Dengan Taksiran Yang Saat Ini Jadi Menyesuaikan Situasi Pokoknya Untuk Periode Labah Rugi Berikutnya Nah Kemudian Pilihan Yang Kedua Dengan Menggunakan Pendekatan Raja Yaitu Dengan Analisis Umur Pihutang Jadi Kita Punya Daftar Umur Pihutang Dan Kita Melakukan Analisis Umur Pihutang Nah Contohnya Seperti Begini Jadi Misalnya CPT Baruna Ini Memiliki Saldo Pihutang Sebesar 150 Juta Totalnya Jadi Saldo Pihutang Pada Tanggal Tertentu 150 Juta Dan Ini Bisa Diklasifikasi Menurut Tempo Pembayarannya Jadi Yang Belum Jatuh Tempo Itu Nilainya 84 Juta Yang Jatuh Tempo 1-30 Hari Itu 22 Juta 500 Yang Jatuh Temponya 31-60 Hari Itu 16 Juta 500 Yang Jatuh Temponya 61-90 Hari Itu 19 Juta 500 Dan Yang Lebih Dari 90 Hari Itu 7 Juta 500 Berarti Ada Beberapa Klasifikasi Yang Sampai Ini Belum Dibayar Jadi Misalnya Yang Di atas 90 Hari Atau Di atas 30 Ada Senilai 7 Juta 500 Yang Belum Bisa Ditage Atau Belum Dibayar Oleh Pelanggan Nah Sehingga Total Keseluruhan Adalah 150 Juta Pada Tanggal Tersebut Nah Kemudian Disini Manajemen Atau Akuntan Akan Menganalisis Berapa Persen Dari Masing-masing Periode Tempo Tersebut Yang Kira-kira Susah Untuk Ditage Nah Tentu saja Semakin Lama Semakin Susah Untuk Ditage Jadi Yang Belum Jatuh Tempo Persentase Tagenya Cuman 1% Nah Disini Perkiraan Atau Atau Prediksi Kemudian Yang 1-30 Hari Itu 2% Yang 31-60 Hari 3% 61-90 Hari Itu 5% Dan Di Atas 90 Hari Adalah 10% Jadi Semakin Lama Semakin Lama Itu Lama Untuk Dia Bayarnya Maka Kemungkinan Untuk Susah Tertage Atau Bahkan Tertage Sama Sekali Itu Semakin Besar Nah Kemudian Kita Kalikan Antalah Persentase Dan Jumlah Realnya Ketemunya Untuk Yang Kelompok 1 840 Kelompok 2 1-30 Hari 450 Kelompok 3 31-60 Hari 495 Dan Seterusnya Nah Jumlah-jumlah Tersebut Akan Kita Total Akan Kita Akumulasi Sehingga Totalnya Adalah 3.510 Nah 3.510 Ini Akan Dicadangkan Sebagai Kerugian Pihutang Tertage Pada Periode Berikutnya Jadi Kemudian Berhasil Ditetapkan Cadangan Kerugian Pihutang Tertage Untuk Periode Berikutnya Yang Kita Alokasikan Harus Ada Sebesar 3.510 Ya Seperti Itu Oke Jika Ada Yang Kurang Mengerti Dari Penjelasan Berikut Bisa Menulis Pada Komen Oke Kemudian Pada Bagian Berikutnya Setelah Ketemu Angka Sekian Sebagai Cadangan Kerugian Pihutang Maka Kita Perlu Bikin Jurnal Jadi Jurnalnya Adalah Biaya Kerugian Pihutang Pada Cadangan Kerugian Pihutang Sebesar 12 juta Ini Sudah Dijelaskan Nanti Di Bagian Sebelumnya Dan Ini Ditetapkan Pada Awal Periode Periode Akutansi Atau Awal Periode Dimulainya Laporan Labah Rubi Jadi Seperti Begini Nah Kemudian Ketika Dalam Perjalanan Bagaimana Apabila Terjadi Kejadian Memang Benar-benar Ada Klien Klien Susah Ditage Atau Klien Yang Susah Bayar Nah Jadi Misalnya Ada Klien Yaitu PT. Semeru Yang Dia Susah Untuk Bayar Utangnya Dia Senilai Rp50.000 Pada kita Maka Kita Kutuskan Untuk Di Hapus Saja Dari Daftar Pihutang Kita Maka Jurnalnya Bagaimana Jurnalnya Adalah Mengkredit Cadangan Kerugian Pihutang Itu Tadi Jadi Cadangan Kerugian Pihutang Kita Kredit Kemudian Pihutang Dagang Kita Hapus Dengan Menaruhnya Di Kredit Jadi Cadangan Kerugian Pihutang Yang tadinya Di Kredit Kita Pindah Jadi Debit Kemudian Kreditnya Kita Masukin Pihutang Dagang Jadi Dengan Kata lain Pihutang Dagang Kita Write Off Kita Hapus Kemudian Yang Di Debit Adalah Cadangan Kerugian Pihutang Sebesar 50 ribu Itu tadi Jadi Utangnya Dia Jadi Dalam Penggabusan Pihutang Rekening Kerugian Pihutang Jadi Tidak Urusan Sama Rekening Biaya Kerugian Pihutang Jadi Yang gerak Di sini Adalah Akun Cadangan Kerugian Pihutang Untuk Biaya Kerugian Pihutang Pihutang Tetap Tidak Dode Ude Ya Maksudnya Gitu Nah Kenapa demikian Ya itu Udah Sistem Yang Biasa Dipakai Atau Sistem Yang Lazim Dipakai Seperti Gitu Dan Saya Rasa Itu Masuk Akal Nah Kemudian Bagaimana Apabila Dalam Perjalanan Berikutnya Si Klien Yang Dulunya Gak Bayar Ini Dan Sudah Kita Hapus Dalam Catatan Kita Tiba Tiba Dia Bayar Gitu Ya Nah Gimana Pencatatannya Nah Pencatatannya Tentu saja Ada Dua langkah Aja Ya Jadi Dua langkah Jadi Langkah Yang pertama Itu Simple Banget Membalik Yang Udah Kita Hapus Tadi Jadi Yang Udah Kita Hapus Di Tanggal Tersebut Kita Balik Jadi Seperti Koreksi Atas Kesalahan Gitu Ya Kalau Salah Nulis Kuali Gitu Ya Jadi Kita Balik Jadi Itu pada Poin yang pertama Ya Jadi Yang cadangan piutang Pada piutang dagang Kita Balik Piutang dagang Pada cadangan Pugian piutang Dengan jumlah yang sama Ya Yaitu Rp50.000 Ya Nah Sudah Setelah kita Balik Sehingga Netral Ya Maka Kita Mencatat Pemasukan Duit Dan Juga Pengkreditan Piutang dagang Ya Jadi Kasnya Debit Kemudian Piutang dagangnya Kredit Ya Seperti itu Ya Nah Jadi Dengan dua langkah Simple itu aja Ya Dan Apabila itu Di Apa Penerimaan Kembali piutang Itu Kita Kita Gabung Jadi Satu Dua jurnal Di atas Maka Kas Pada cadangan Kerugian piutang Ya Seperti itu Apabila digabung Ya Jadi apabila Langkah pertama Dan kedua Kita gabung Ya Maka Jadinya adalah Jurnal yang ketiga Ya Tapi menurut saya sih Baiknya Langkah satu-duanya Kita jalanin aja Supaya tahu Bagaimana prosesnya Seperti itu Ya Oke Kemudian Apa Kerugian piutang Kerugian piutang Atau biaya kerugian piutang Itu Masuk Sebagai Biaya operasi Nah ini kita Agak ngomong Agak Agak Mundur dikit Ya Agak Nimpang dikit Tadi kan ada Teman-teman Masih ingat kan Ada satu akun Yang dibuka Yaitu biaya kerugian piutang Ya Jadi biaya kerugian piutang Itu masuk pada Biaya operasi Ya Dan biaya operasi Di sini yang dimaksud Adalah biaya penjualan Atau biaya pemasaran Ya Jadi memang ini adalah Resiko pemasaran Ya Jadi makanya relevan banget Kalau kita Masukkan dia sebagai Biaya penjualan Atau biaya pemasaran Ya Ya Jadi rekening Cadangan kerugian piutang Adalah rekening Kontra aktifah Yang menggambarkan Bagian dari Tagian kotor Terhadap debitor Nah rekening ini Pada akhir tahun Tidak ditutup Melainkan Dicatuhkan Dalam raja Pada kelompok Aktifah lancar Ya Jadi rekening Cadangan kerugian piutang Ini adalah Rekening kontra Ya Jadi kontra Artinya Dia mengurangi Nilai aktifah Ya Eh sorry Iya nilai aktifah Dalam hal ini Aktifahnya adalah Piutang dagang Jadi misalnya Piutang dagangnya Senilai 2 juta Maka dikurangi Cadangan kerugian piutang 120 ribu Jadi nilai Realisasi bersihnya Cuman 1 juta 880 ribu Ya Oke Seperti itu Nah Jadi penghapusan 1 piutang Akan mengurangi Rekening piutang dagang Maupun rekening cadangan Kerugian piutang Tapi Tapi nilai tunai piutangnya Tetap sama Ya Nah Jadi ini ilustrasi aja Si informasi tambahan Jadi misalnya Piutang dagang Sebelumnya 2 juta Sesudah penghapusan 1 juta 150 ribu Ya Kan nanti dikurangi 50 ribu Nah Sehingga cadangan kerugian Piutangnya juga Berubah Ya 120 ribu Jadi 70 ribu Nah Maka Nilai tunai piutangnya Itu sama Ya Jadi Ya Nah Jadi Seperti itu Ya Seperti itu Oke Kemudian pada slide terakhir Yang saya tampilkan disini Adalah Metode Penghapusan langsung Ya Jadi metode Penghapusan langsung Ini Sangat simple Ya Sangat simple Jadi Kalau yang tadi Biaya kerugian piutang Pada cadangan Maka ini langsung aja Biaya kerugian piutang Pada piutang dagang Begitu aja Jadi Very very simple Ya Sangat sangat simple Ya Jadi Berapa jumlahnya yang Susah ditagi 2 juta Ya udah Langsung biaya kerugian Gerugian piutang Pada piutang dagang 2 juta Ya simple Udah Selesai Ya Seperti gitu ya Jadi Gak pakai Akun perantara lagi Cadangan kerugian piutang Gak Gak pakai itu lagi Jadi langsung Dibeginikan saja Gitu ya Nah Tapi seperti yang udah Saya katakan tadi Ini hanya cocok Untuk kondisi Dimana Jarang terjadi Orang gak bayar Utang Sama jumlahnya Sangat kecil Nah itu bisa Jadi jumlahnya Sangat kecil Sama sangat jarang Itu bisa dipakai Seperti gini Untuk penyederhanaan Dan penghematan Waktu Nah tetapi Kalau jumlahnya Cukup Signifikan Material Dan cukup sering Dan dalam kondisi Yang normal Mestinya Ini Ini menurut saya Kurang akurat Ya Seperti itu Oke Saya rasa itu aja Sharing saya Tentang perlakuan Akutasi Terhadap Masalah Piutang ragu-ragu Ya Seperti itu ya Jadi Jadi untuk Sebagai ringkasnya Ada dua Metode Ya Jadi metode Penghapusan langsung Sama metode penyisian Ya Nah untuk Metode penyisian Itu diawali dengan Taksiran Nah taksiran Itu bisa Dari pendekatan Penjualan kredit Atau dari pendekatan Daftar umur piutang Ya jadi Silahkan teman-teman Yang pilih Mana yang paling relevan Nah dari situ Juga ada beberapa Jurnal Yang diperlukan Untuk Cadangan Kerugian piutang Tidak tertage Sama bagaimana Kalau nanti Betul-betul Ada Debitor Yang susah Untuk ditage Bagaimana Dan bagaimana Perlakuan Apabila Debitor tersebut Kemudian Tiba-tiba Bayar juga Ya Seperti itu Ya Oke Sekian dan terima kasih Sampai ketemu Di video berikutnya Salam sejahtera Dan sehat selalu Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya